Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa puluhan anak korban gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat kompak bernyanyi dengan sejumlah poluan di tempat pengungsian. Kegiatan ini dilakukan untuk menghilangkan trauma akibat gempa 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah Mamuju, Rabu kemarin. Dengan mengajak bernyanyi dan bermain, diharapkan dapat menghibur dan membuat anak lebih tenang. Sejumlah poluan-poluan cantik dari Polda Sulawesi Barat terus melakukan pendampingan di sejumlah titik pengungsian dengan menggelar trauma healing. Diharapkan anak-anak korban bencana gempa bumi tidak berlarut-larut dalam ketakutan akibat bencana yang mereka alami. Poluan-poluan cantik ini menghibur anak-anak di sejumlah tenda pengungsian dengan mengajak bermain dan bernyanyi bersama, serta membagi-bagikan makanan ringan atau cemilan kepada anak-anak penyintas gempa. Tim psikologi Polda Sulawesi Barat menyampaikan, sejak gempa terjadi mereka sudah menyiapkan tim trauma healing yang bertujuan memberikan semangat dan motivasi kepada anak penyintas gempa. 5,9, 5,8 kemarin kami dari bagian psikologi itu langsung punya tim-tim sendiri untuk trauma healing. Trauma healing itu tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat dan motivasi dari para penyintas bencana, utamanya anak-anak. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat memulihkan psikologi anak, khususnya bagi penyintas gempa, sehingga mereka tidak larut dalam ketakutan akibat guncangan gempa yang mereka alami. Dari Mamuju, Frindi Christian, Ainews, melaporkan.